Bagi kalian yang ingin belajar dengan cara yang menarik dan kekinian, silakan kunjungi akun Instagram at Education Filter. Di sana kalian bisa bermain tebak-tebakan materi SD, SMP, dan SMA menggunakan filter Instagram. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel MIP Lab. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial buat kalian bagaimana cara mendapatkan sertifikat dari Facebook dan juga Twitter. Nah, dari Facebook ini kalian bisa mendapatkan sertifikat Blueprint, dan sedangkan dari Twitter ini kalian bisa mendapatkan sertifikat Twitter Batch atau Lencana. Nah, di mana sertifikat ini akan sangat berguna bagi kalian yang sedang bekerja di dunia periklanan, pemasaran, dan branding, terutama di periklanan yang ada di dunia digital ya. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, silakan kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang Facebook Blueprint dan Twitter Flag School ini. Jadi, seperti ini penjelasannya. Apa sih Facebook Blueprint itu? Jadi, Facebook Blueprint atau cetak biru itu merupakan platform pendidikan gratis yang tersedia bagi siapa saja yang menawarkan pelatihan lengkap dan akurat tentang cara menggunakan Facebook, Messenger, dan Instagram untuk bisnis. Di Facebook Blueprint akan menemukan semua jenis informasi yang diperlukan untuk menggunakan platform ini, misalnya alat manajemen. Jadi, di sini selain kalian bisa mengikuti kursus, kalian juga bisa berbagi tentang info-info seputar bisnis ya. Kemudian, dengan Facebook Blueprint ini, pengguna dapat menjadi profesional Facebook bersertifikat dan melangkah lebih jauh dalam dunia pemasaran digital. Dengan sertifikasi untuk dunia pemasaran digital atau jurnalisme, Sertifikasi Blueprint menawarkan kredensial yang berharga untuk membantu Anda memperluas tujuan profesional dan bisnis Anda. Pengguna sebelum memulai, harus bertanya kepada diri sendiri apa yang dibutuhkan dalam pelatihannya. Dia dapat memilih untuk melakukan kursus yang paling menarik baginya, terkait dengan branding atau pemasaran respon langsung. Nah, jadi di sini kalian juga bisa bebas ya menentukan kursus mana yang Anda butuhkan untuk pemasaran produk kalian. Lanjut kita ke Twitter Flag School. Apa sih Twitter Flag School itu? Jadi, Twitter Flag School sama ya seperti Facebook Blueprint tadi. Itu sebuah platform pembelajaran online yang mengajarkan kalian tentang semua hal yang kalian butuhkan untuk mengetahui tentang pemasaran sebuah produk di Twitter. Nah, di sini ditunjukkan untuk kalian yang baru dalam dunia Twitter ataupun yang sudah profesional di dalam dunia digital. Nah, di Twitter Flag School ini menawarkan kursus yang menawarkan kursus di berbagai bidang dan berbagai level yang Anda butuhkan. Nah, untuk siapa sih Twitter Flag School ini? Jadi, di sini bisa ditunjukkan untuk kalian, kemudian untuk agensi merek, mitra Twitter, dan juga untuk semua ya yang ingin melakukan pemasaran di Twitter. Nah, sama seperti di Facebook Blueprint tadi, di Twitter Flag School ini kalian juga diberikan kebebasan untuk memilih apa yang ingin kalian pelajari. Nah, kalian bisa memulai dengan terjun langsung untuk membuat video kampanye. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkatnya, nanti bisa kalian tambahkan di bawah, kalau misalkan misalnya menurut kalian ada penjelasan yang kurang, oke? Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba mendapatkan sertifikat dari Facebook ya, yaitu Facebook Blueprint ya. Jadi, untuk yang pertama kalian buka dulu Google, bisa di Mozilla atau di Chrome itu terserah kalian ya. Kemudian di pencarian Google di sini, kalian ketikan Facebook Blueprint. Kemudian tekan Enter. Nah, di sini akan ada beberapa hasil pencarian ya. Kalau untuk yang atas ini, itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau untuk yang gratis itu, yang sebelah sini, yang bawah sini ya. Yang di URL-nya ada Student Catalog. Nah, ini kalian klik aja yang ini. Kalau kalian mau yang di atas juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kalian diharuskan untuk login dulu menggunakan akun Facebook kalian. Jadi, untuk login-nya silahkan kalian klik menu login yang ada di pojok kanan atas ini. Kalau misalkan kalian belum punya akun Facebook, kalian wajib untuk membuat dulu ya. Nah, kemudian setelah muncul lampinan seperti ini, kalian klik yang Continue with Facebook. Nah, setelah kalian berhasil login, maka di atas pojok kanan atas ini akan ada muncul foto profil Facebook kalian. Nah, itu artinya kalian sudah berhasil untuk login. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di bawah sini akan... Nah, di bawah sini kalian akan menemukan banyak sekali ya tentang kursus-kursus ya. Tentang bagaimana cara pemasaran dan juga branding. Nah, untuk melihat semua kursusnya kalian bisa pilih View All yang ada di sebelah sini. Ini ada beberapa kategori ya. Kalian pilih saja mana yang kalian mau. Nah, ini kursus yang kemarin sudah saya ikuti. Ada centang birunya ya. Nah, untuk memulai kursus yang kalian pilih, silakan kalian klik di kursus yang telah kalian pilih. Misalkan yang ini ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini akan ada lesson. Di dalam lesson ini akan ada beberapa modul yang harus kalian pelajari ya. Ada beberapa materi yang harus kalian pelajari. Di sini ada 4 materi. Dan durasinya itu sekitar 5 menitan. Nah, ini kalian pelajari semua ya. Jadi, kalian tinggal klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalian scroll ke atas. Kemudian di sini ada materi-materi yang harus kalian baca ya. Pastikan kalian harus membaca semua materinya. Nah, kemudian nanti di bagian akhir, di bagian bawah ya, bagian bawah sendiri itu ada quiz untuk mengetes pengetahuan kalian. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang kalian baca atau belum. Nah, ini kalian isi dengan benar ya. Nah, kalau udah nanti akan ada tanda tentang seperti ini ya. Nah, ini kalian kembali aja. Nah, nanti di menu lesson kalian akan ada tanda centang biru seperti ini ya. Nah, ini tandanya modul yang ini udah kalian baca atau udah kalian pelajari. Nah, ini kalian harus lanjutkan sampai semua modulnya ini mendapatkan centang biru seperti ini ya. Jadi, kalian baca semua, kalian kerjakan semua quiz-nya dengan benar. Kemudian, kalau setelah semuanya selesai, maka kalian akan langsung mendapatkan sertifikat. Contohnya seperti ini. Nah, kemarin saya sudah mengerjakan yang ini ya, business manager ini, dan mendapatkan sertifikatnya. Nah, di sini maka akan ada centang biru ya. Ini tandanya untuk kursus yang ini sudah saya selesaikan dan saya sudah mendapatkan sertifikatnya. Nah, untuk melihat sertifikatnya, kalian bisa klik di gambar profil ya di atas pojok kanan atas ini. Kalian klik kemudian di my profile. Nah, di sini ada menu awards. Nah, di awards inilah kumpulan-kumpulan sertifikat yang kalian terima itu disimpan di sini semua. Jadi, untuk melihatnya, kalian bisa klik saja. Misalkan di sini saya sudah menerima sertifikat business manager. Saya klik di sini. Nah, kalian akan mendapatkan sertifikat kalian seperti ini. Ada tanggalnya juga. Kemudian, di sini kalian bisa langsung mencetaknya. Nah, dengan cara klik yang sebelah sini, pojok kanan atas ini, klik menu print. Kalian bisa print langsung ke kertas ya. Atau mungkin kalian bisa print menjadi PDF di print to file ini. Kemudian kalian jadikan PDF. Itu juga bisa. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Kita mencoba mendapatkan sertifikat dari Twitter. Nah, sekarang kalian buka lagi Google-nya. Terus ketik di kolom pencarian. Twitter. Flight. School. Kemudian tekan Enter. Nah, kalian pilih yang paling atas ini ya. Kalian klik. Nah, di sini kalian diharuskan untuk login menggunakan akun Twitter kalian. Sama seperti di Facebook tadi. Jadi, di sini kalian harus punya akun Twitter ya. Kalau misalkan belum punya, silakan kalian buat dulu. Nah, kalau sudah punya, silakan kalian login dengan klik menu login yang ada di pojok kanan atas ini. Kalian klik. Kemudian, kalian login dengan akun. Nah, setelah kalian login, kalian bisa lihat di sini ada beberapa kursus ya yang bisa kalian ikuti. Namun, untuk mendapatkan sertifikat rencana atau batch-nya, kalian tinggal klik di tombol pencarian di sini. Kemudian, kalian ketikan Twitter, Flight, School, Video, Bates. Kemudian tekan Enter. Nah, kemudian kalian pilih yang ini ya. Yang ada tanda pagarnya. Ada gambar orang megang medali. Dan di sini ada tanda birunya ini. Kalian klik yang ini. Nah, sekarang kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu test out. Nah, di sini kalian bisa langsung mengikuti testnya ya. Di dalam test ini ada sekitar 40 soal. Kalian harus menjawabnya dengan benar. Kalau kalian bisa menjawabnya dengan benar, maka kalian akan langsung mendapatkan sertifikat rencananya. Nah, ini untuk mengerjakan soalnya, kalian tinggal klik yang ada di sini. Menu Video, Ad Bates Assessment Test Out. Nah, ini karena saya gagal ya kemarin ya. Makanya saya ada tanda silang merah. Nah, kalau misalkan gagal, ini kalian harus mengikuti pembelajaran atau modul yang di bawahnya sini. Nah, di sini itu ada yang berupa video, yang berupa materi, seperti yang ada di Facebook tadi. Nah, ini kalian harus pelajari semuanya hingga akhir. Nah, di akhir nanti akan ada test lagi. Final Video Bad Assessment. Nah, ini kalian ikuti. Kalau misalkan kalian sudah bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, di atas 80%. Nah, itu kalian akan langsung mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini saya sudah dapat ya, karena sudah ada tanda, tandanya kalian sudah dapat. Itu ada tanda centang biru di sini ya. Untuk melihat sertifikatnya, kalian tinggal scroll ke atas. Di sini ada menu, paste on tanggalnya berapa. Kemudian di sini ada View Award. Nah, di sini kalian klik saja. Nah, maka akan muncul sertifikat kalian seperti ini. Nah, tapi perlu diingat bahwa di sini itu hanya berlaku 1 tahun ya sertifikatnya. Di sini saya mendapatkannya di bulan Juli tanggal 20 2020. Nah, nanti berakhirnya itu di tanggal 20 Juli tahun 2021. Nah, setelah melewati tanggal yang ditentukan ini, maka kalian harus wajib melakukan tes ulang. Nah, fungsinya apa sih untuk sertifikat ini? Nah, sertifikat ini bisa kalian lampirkan di akun LinkedIn kalian. Nah, untuk yang belum tahu akun LinkedIn itu apa, jadi akun LinkedIn itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini kalian juga bisa memasukkan data diri kalian. Bisa tentang keahlian, kemudian latar belakang kalian, dan lain sebagainya untuk melamar pekerjaan. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa browsing sendiri ya. Nah, kalian bisa searching sendiri. Di sini saya hanya mempraktekan tutorial untuk mendapatkan video pet dari Twitter-nya saja.